selamat berjumpa lagi kali ini saya akan mereview kembali sebuah pesawat RTV murah dan banyak jatuh padi online harganya 100 ribuan 175 antara 175 dan 200 nah pesawat ini amat ringan terbuat dari bahan EPO yang sangat kuat nah kita lihat baterainya baterainya memakai baterai 1S 300 mAh sanggup terbang sekitar 20 menitan tergantung kita yang memainkannya nah caranya dimasukkan seperti itu setelah itu kita tutup kembali nah pesawat ini memakai 2 buah dinamo ya jadi aja nya 2 channel kanan dan kiri nah ini kalau sudah hidup sudah hidup dengan led yang menyala selanjutnya kita bending nah ini remote nya kita buka dulu memakai 3 buah baterai A3 power nya di bawah nah power remote di bawah kita bending dulu dengan pesawatnya nah kalau sudah biar bending ditandai dengan led yang menyala oke fungsinya ini untuk gas untuk gas yang sebelah ini untuk kanan kiri ini untuk speed heat dan low yang ini untuk mematikan lampu jika kita memakai lampu ini buat trim juga buat trim kanan kiri nah kita tes dulu kita tes dulu ya aman teringan ya bahannya juga kuat anti nabrak kalau nabrak pun tidak akan rusak nah kita timbang dulu kira-kira berapa beratnya berat totalnya sekitar 55 gram wah sangat ringan ya 55 gram sudah termasuk baterai nah perlu diperhatikan juga dalam pemasangan propeller jika lepas ya jadi anginnya akan berhubus ke belakang jadi kalau anginnya ke depan dia tidak akan atau kita terbalik memasang propeller dia tidak akan terbang nah disini juga untuk lampu dia memakai soket nah ini kelengkapannya seperti ini ada buku manual manual seperti biasa ada baling-baling cadangan roda depan roda belakang dan juga disediakan lampu nah ini kalau mau landing di jalan kita bisa kemasannya roda depan dan roda belakang nah untuk lampu pada pesawat ini dipakai dengan soket jadi bisa dilepas nah ini lampunya seperti itu tinggal kita dicolok aja nah dicolok seperti ini nah lampu kanan dan lampu kiri nah untuk lampu kita bisa mematikannya dari remote kita matikan dari remote nah ini berguna sekali untuk penerbangan malam hari ini adalah pencongkel baling-baling buat melepas baling-baling nah perlu diperhatikan dalam penerbangan pesawat ini harus di lapangan yang luas yang tidak terlalu banyak halangan dan kita terbangkan melawah arah angin nah kita coba dulu terbang di outdoor kita pasang dulu baterainya jangan lupa ya harus konsentrasi dan jika harus berbelok harus berbelok ya karena sangat rawang sekali buat flyway kalau terlalu tinggi dan terlalu jauh maka sangat beresiko untuk flyway oke kita tes dulu pesawat ini wah speednya mantap kecil-kecil enak dimainkan ini kecil-kecil kecil-kecil selamat menikmati 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 selamat menikmati